Oke, so kemarin komunitas Moba Mobile di Indonesia sedang hangat karena satu gambar ini. Gambar yang sebenarnya akan membuat kalian pusing jikalau kalian tidak tahu apa artinya. Dan jikalau kalian belum tahu, maka video ini adalah video yang kalian cari. Selamat datang di TLDR. Jika kalian sedang mencari Diamond Mobile Legends dengan proses yang cepat dan harga yang bersahabat, maka kalian bisa pergi ke website ifgameshop.com, pilih gamenya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. Jadi seperti yang sudah kita beritakan beberapa hari yang lalu, kalau saat ini pihak Tencent dan ByteDance laku pemilik dari Moonton dan Mobile Legends sedang melakukan diskusi untuk menjual aset gamingnya. Namun diskusi tersebut masih berlanjut dan kita belum mendapatkan informasi terbaru tentang kelanjutannya seperti apa. Tapi sebelum kita mendapatkan informasi kelanjutan dari sumber yang terpercaya, kita mendapatkan gambar ini, yang tentu akan membuat banyak orang merasa kaget. Jadi gambar ini diambil dari game Honor of King Global, di mana dalam salah satu pilihan settingnya kalian bisa memilih apakah tampilan game kalian ingin default atau yang digunakan oleh Honor of King, Mobile Legends, atau Wild Rift. Hashtag jangan cari yang gak ada. Nah tentu saja Mobile Legends jadi game yang paling menarik di sini. Kenapa? Karena Tencent sendiri tidak memiliki hubungan dengan Mobile Legends atau Moonton. Setidaknya untuk sekarang. Tencent memiliki Honor of King dan Wild Rift, tapi tidak untuk Mobile Legends. Itulah kenapa aneh sekali untuk melihat adanya gambar ini di pilihan setting salah satu gamenya. Tencent bahkan menulis nama dari gamenya, yang sebenarnya masih bisa dibilang sebagai saingan dari Wild Rift dan Honor of King. Jadi apa arti dari semua gambar ini? Well entahlah, tapi untuk sekarang kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi tentang gambar ini. Gambar ini pertama kali dibagikan oleh salah satu fanspek penggemar Mobile Legends bernama Nathan Spacetime Laboratory. Dan yap, dalam fanspek itu juga mereka masih bingung apa maksud dari gambar ini. Kemungkinan terbesarnya tentu mengatakan kalau Tencent akan menjadi pemilik baru dari Moonton dan Mobile Legends. Dan jika lo benar seperti itu, menurut kita ini akan menjadi berita yang cukup gila. Tencent sendiri adalah pemilik dari berbagai game MOBA mobile yang besar. Mulai dari Wild Rift, Arena of Valor, sampai ke Pokemon Unite. Semuanya dipegang oleh mereka. Satu-satunya game saingan yang mereka punya dalam pasar genre ini adalah Mobile Legends. Dan jika lo benar mereka membeli game ini juga, maka Tencent seakan tidak punya saingan lagi dalam pasar genre ini. Davrixkun juga yang kalian kenal sebagai leakers terbaik dari Mobile Legends ikut yakin kalau Mobile Legends akan dibeli oleh Tencent. Tapi entahlah, dia bisa saja bercanda di sini. Namun, yap, itulah semua kejadian panas yang terjadi kemarin di komunitas MOBA Mobile Indonesia. Kebenarannya tentu akan terungkap seiring waktu berjalan. Tapi untuk sekarang baru itu yang bisa kita bagikan. Lewat adanya berita atau gambar baru ini lebih tepatnya. Sekarang bagaimana pendapat kalian terhadap adanya kemungkinan kalau sekarang bukti baru mengatakan Mobile Legends akan menjadi satu keluarga dengan Wild Rift, League of Legends, dan Arena of Valor. Agak aneh juga mendengarnya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!